Soalan keempat, jika musibah gempa bumi ini berlaku hasil daripada kesalahan dan kefasadan yang dilakukan, dan ia berlaku bagi menghapuskan dosa, maka kenapakah ia turut menimpa orang-orang yang tidak bersalah, bahkan mereka turut terbakar dengan lautan apinya sedangkan mereka tidak pun mendekati sebarang kesalahan dan dosa? Bagaimanakah keadilan Rabani membenarkan ini berlaku? Demikian juga. Dengan bantuan kesedaran maknawi, jawabannya adalah seperti berikut, masalah ini berkait dengan rahsia kekuasaan ilahi. Oleh itu, kami merujukan masalah ini kepada Risalah Al-Kadri. Tetapi di sini kita hanya berpada dengan menyebutkan sebagaimana berikut, Aulah SWT berfirman, Al-Anfal. Dua puluh lima, maksudnya, dan jagalah diri. Kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum, sesungguhnya dunia ini adalah tempat cubaan, dugaan, mujahadah, perjuangan, dan taklif. Cubaan dan taklif menuntut agar segala hakikat-hakikat gap itu sentiasa tertutup dan tersembunyi, agar sentiasa berlaku pertandingan dan persaingan. Maka kedudukan orang yang benar-benar melakukan mujahadah meningkat hingga ke tingkat yang paling tinggi sehingga dapat bersama-sama dengan Abu Bakral Siddiq. Begitu juga dengan orang-orang yang berdosa maka kedudukan mereka akan terjunam ke tingkat yang paling bawah sehingga mereka akan bersama dengan Musailamah Al-Khazab. Jika orang-orang yang tidak berdosa terlepas daripada musibah dan mereka sedikit pun tidak disentuh oleh sebarang keburukan dan kesakitan, nascaya keimanan akan menjadi suatu yang badihi, tidak perlu difikirkan lagi, Karena orang kafir dan beriman akan berserah diri bersama-sama. Taklif tidak memberikan apa-apa makna dan pintunya akan tertutup. Tidak ada lagi keperluan untuk meningkat ke martabat iman yang lebih tinggi. Jika musibah menimpa kedua-dua golongan sama ada golongan yang melakukan kezaliman dan golongan yang dizalimi berdasarkan hikmat ilahi, Maka apakah keadilan ilahi dan rahmat Allah yang luas yang didapati oleh orang-orang yang dizalimi sebalik musibah ini? Jawaban, terdapat penjelmaan rahmat Allah di celah-celah kemurkaan dan bala yang menimpa, karena harta benda yang musnah dalam musibah itu akan dikekalkan. Untuk mereka diakhirat, dan disimpan sebagai sedekah untuk mereka. Manakala kehidupan mereka yang hilang akan bertukar kepada kehidupan berkekalan bahkan mungkin kematian mereka adalah sebagai mati syahid. Maksudnya, musibah dan bala yang menimpa orang-orang yang tidak berdosa itu adalah sebahagian daripada rahmat ilahi yang terdapat di celah azab pedih yang sementara. Mereka sebenarnya dikurniakan keuntungan yang berkekalan dan besar hanya dengan kesulitan dan azab yang sementara dan sedikit sahaja pada kadarnya. Soalan kelima sesungguhnya Allah SWT yang maha adil lagi maha mengasihani, yang maha berkuasa lagi maha bijaksana, tidak akan membalas dosa yang dilakukan oleh golongan tertentu dengan hukuman untuk golongan itu sahaja, tetapi dia mempergunakan satu elemen berjisim, seperti bumi untuk mendidik dan menghukum. Maka adakah keadaan ini bersesuaian dengan kesyumulan kudratnya dan keindahan rahmatnya? Jawaban, sesungguhnya Allah yang maha berkuasa lagi maha mulia telah memberikan tugas yang banyak kepada setiap elemen dan dia mengeluarkan natijah yang banyak bagi setiap tugas tersebut. Jika lahir satu sahaja natijah buruk seperti keburukan, musibah atau bala daripada salah satu elemen tersebut pada salah satu tugasnya yang banyak itu, maka seluruh natijah yang terhasil daripada elemen yang buruk tersebut menjadi seperti natijah yang baik dan indah, karena ia adalah indah dan baik. Karena jika elemen yang murka kepada manusia itu dihalang daripada melaksanakan tugas tersebut, ia itu mendatangkan suatu keburukan kepada manusia, nascaya banyak kebaikan. Lain yang berjumlah sebilangan natijah-natijah baik yang terhasil daripada seluruh tugas elemen tersebut juga akan terhalang. Maksudnya akan berlaku banyak keburukan sebanyak bilangan natijah-natijah yang sepatutnya terhasil daripada berlaku satu keburukan tersebut. Ini karena jika sesuatu kebaikan yang diperlukan tidak dapat berlaku, maka ia akan mengakibatkan keburukan sebagaimana termaklum. Ini, jika hanya satu sahaja keburukan terhalang daripada berlaku, sudah pasti ia bertentangan dengan hikmat kebijaksanaan, bahkan ia adalah keburukan yang jelas, pelarian daripada hakikat kebenaran dan kekurangan yang menjelekan. Sedangkan hikmat kebijaksanaan, kudrat dan hakikat kebenaran adalah suci daripada segala kekurangan dan kepincangan. Sebahagian kerosakan yang dilakukan adalah berbentuk. Penderhakaan menyeluruh dan perlanggaran secara terang-terangan terhadap banyak hak mahluk lain, penghinaan dan jemuhan terhadapnya, yang mengundang kemarahan dan kemurkaan semua elemen terutamanya bumi. Maka tidak syak lagi bahwa isyarat kepada elemen yang besar agar mengajar golongan penderhaka tersebut dengan menampilkan kejelekan penderhakaan mereka dan memperlihatkan betapa dasyatnya. Jenayah mereka adalah hikmat kebijaksaan dan keadilan yang tidak dapat dinafikan. Dalam masa yang sama ia juga adalah rahmat bagi orang-orang yang dizalimi. Soalan keenam golongan Alpa menghebahkan bahwa gempa bumi yang berlaku adalah hasil pertukaran, perpindahan dan pergerakan bahan-bahan galian di dalam perut bumi. Mereka melihat kepada gempa bumi sebagai satu kejadian yang berlaku tanpa sengaja atau secara kebetulan atau natijah daripada kebetulan dan kejadian semula jadi. Mereka tidak melihat kepada sebab-sebab maknawi kepada kejadian ini dan natijah daripadanya. Mereka sepatutnya sedar daripada kealpaan dan kelalaian mereka serta bangun daripada tidur. Adakah pegangan mereka itu benar? Jawaban, tiada kebenaran pada pegangan mereka kecuali kesesatan semata meta. Kita menyaksikan bahwa semua jenis hidupan di atas muka bumi ini yang ribuan jumlahnya itu bahkan melebihi 50 juta ke semuanya. Mereka memakai pakaian masing-masing yang berhias indah dan nampak serasi dengan mereka. Pakaian-pakaian ini bertukar ganti setiap tahun, bahkan sebelah sayap yang merupakan satu anggota daripada ratusan anggota lalat yang tidak terkira banyaknya itu, anggota ini pun sayap. Tidaklah berada dalam keadaan sia-sia dan tidak mempunyai apa-apa faedah, bahkan ia tetap disentuh oleh cahaya tujuan, iradat dan hikmat kebijaksanaan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa semua perbuatan dan peristiwa besar yang berlaku kepada bumi yang hebat ini, yang merupakan hamparan bagi sekalian makhluk yang tidak terkira banyaknya itu, juga tempat bernahung segala tamadun, tempat kembali dan tempat tinggal mereka, sudah pasti ia tidak terkeluar daripada batas sempadan iradat, pilihan dan tujuan ilahi. Bahkan tiada suatu pun yang berada di luar daripadanya, sama ada sedikit atau banyak. Tetapi Allah yang maha berkuasa dengan kuasa yang mutlak telah menjadikan sebab yang zahir sebagai langsir yang melindungi tindakan-tindakan yang dilakukannya berdasarkan tuntutan hikmat kebijaksaannya, yang juga mutlak. Ketika iradat dan kehendaknya tertuju untuk mengadakan gempa bumi, maka kadang-kadang dia mengeluarkan arahan kepada suatu jenis galian agar bergerak dan berpindah, lalu ia menyala dan membakarnya. Andaikan bahwa gempa bumi itu memang natijah daripada berlakunya pergerakan dan perpindahan bahan-bahan galian di dalam perut bumi, namun perlu diingat bahwa ia tidak akan berlaku. Melainkan dengan arahan ilahi dan berdasarkan hikmatnya semata meta, pasti suatu kebodohan dan kedunguan berlaku, dan pensiasiaan ketara bagi hak orang yang dibunuh terjadi, jika orang yang membunuh tidak diambil kira bahkan tidak dihiraukan, tetapi yang diambil peduli hanyalah belerang yang bernyala di dalam lontaran peluru senjata pembunuhnya. Begitu juga suatu kebodohan yang lebih parah. Berlaku jika kita tersembam ke lembah semula jadi dengan melupakan arahan ilahi yang memerintahkan agar dinyalakan bom yang terpendam di dalam perut bumi dengan hikmat dan iradatnya semata meta. Bumi hanyalah hamba yang diperintah, kapal laut dan kapal terbang bagi Allah yang maha berkuasa lagi maha mulia. Allah memerintahkan bumi agar ia terbelah bagi menyedarkan golongan yang lalai dan sebagai Peringatan bagi golongan yang melampau Pelengkap soalan keenam dan hurayannya sesungguhnya ahli kesesatan dan kekufuran telah memperlihatkan pemberontakan yang ganjil dan kebodohan yang menakjubkan hingga menjadikan seseorang manusia menyesali kemanusiaannya, kononnya demi menjaga perilaku mereka yang menyeleweng daripada terpengaruh kepada kesedaran keimanan. Sebagai contohnya, sesungguhnya, penderhakaan yang zalim lagi gelap yang dilakukan oleh manusia akhir-akhir ini telah bertebaran dan merangkumi seluruh dunia sehingga menjadikan seluruh elemen bumi marah dan murka. Kejadian-kejadian tersebut juga menampilkan rububiah Allah yang menciptakan langit dan bumi sebagai Tuhan yang bersifat sebagai Tuhan sekalian alam dan pemerintah seluruh dunia dalam bentuknya yang luas. Bukan hanya bersifat dengan sifat rububiah yang juziet, sebahagian, dan tertentu sahaja. Lalu Allah Tuhan sekalian alam itu menampar manusia melalui bala bencana dan kegerunan umum seperti perang dunia, gempa bumi, banjir besar, angin yang kuat, petir yang menyambar dan angin taufan yang memusnahkan. Semua ini berlaku demi menyadarkan manusia yang sedang hanyut dalam kelalaiannya, dan bagi. Menginsafkan mereka agar keluar daripada sifat takbur dan melampaunya. Juga agar dia mengenali Tuhannya yang maha mulia, Tuhan yang dia berpaling daripadanya. Allah SWT memperlihatkan hikmat, kudrat, keadilan, kekuasaan, iradat dan pemerintahannya dalam keadaan yang amat jelas dan nyata. Tetapi, meskipun apa yang berlaku, masih terdapat syaitan-syaitan yang degil, yang berada dalam bentuk. Manusia masih lagi mahu memerontak berhadapan dengan tanda-tanda rabani yang menyeluruh. Itu dan pentar biahan ilahi yang berbentuk umum kepada seluruh manusia. Mereka memberontak dengan penuh kebodohan yang menjengkelkan dengan berkata, sesungguhnya ia berlaku berdasarkan faktor alam semula jadi. Ia berlaku karena terdapat letupan beberapa bahan dan sebatian bahan galian. Ia berlaku secara kebetulan, tidak lain dan tidak bukan hanya kebetulan semata-mata. Kepanasan matahari telah bertembung dengan aliran elektrik lalu menyebabkan mesin-mesin di Amerika terhenti selama lima jam. Langit pula menjadi merah dikastamuni seolah-olah ia menyala. Dan lain-lain igawan yang langsung tidak masuk akal. Kejahilan menggerunkan yang lahir daripada kesesatan. Penderhakaan menjijikan yang lahir daripada kekufuran telah menghalang mereka daripada memahami hakikat sebab-sebab yang berlaku. Bahwa ia sebenarnya hanyalah hijab dan tutupan yang menyembunyikan kudrat ilahi semata-mata. Anda melihat salah seorang daripada mereka menampilkan sebab-sebab yang zahir dengan berkata, pokok pain yang besar ini telah dilahirkan oleh biji benih yang kecil, dengan dia mengingkari mukjizat Tuhan yang maha mulia yang telah membuatnya, sedangkan jika kewujudan pokok itu hanya diserahkan kepada sebab. Musabab sahaja, nascaya ratusan kilang tidak akan mampu membentuk pokok tersebut. Maka dengan menampilkan sebab-sebab yang zahir seperti ini sahaja, Sebenarnya ia adalah tindakan menghina kebesaran perbuatan rububiah yang bersifat dengan kemuliaan yang dinaungi dengan hikmat kebijaksanaan dan pilihan. Anda juga melihat ada di kalangan mereka yang memberikan nama yang ilmiah kepada satu hakikat. Penting yang akal manusia tidak dapat menanggapi hakikat sebenarnya. Seolah-olah hakikat tersebut telah diketahui dan dikenali serta menjadi biasa dan masyaur dengan semata mati memberikan suatu nama ilmiah kepadanya, sedangkan nama tersebut tidak memberikan sebarang makna dan mengandungi sebarang hikmat kebijaksanaan. Perhatikanlah kedunguan dan kebodohan yang tidak berpenghujung ini. Seolah-olah, dengan memberikan nama tertentu kepada sesuatu hakikat menjadikannya dikenali dan masyaur. Sedangkan hakikat sebenar tidak dapat dimuatkan di dalam seratus halaman bagi menjelaskan hikmat ia berlaku dan bagaimana ia berlaku. Mereka berkata, benda ini berlaku kerana ini. Kejadian ini berlaku.